Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas IPA mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, happy dan semakin semangat lagi belajarnya oke, pada kali ini kita akan bahas soal UN IPA SMP materi khususnya energi listrik, ini bahas soal UN dari tahun 2015 sampai 2019 oke, kita buka dulu dengan basmalah yuk Bismillahirrahmanirrahim ini soal tahun 2015 nah nomor 14, jadi ada data penggunaan alat listrik ada 3 alat listrik, TV, komputer dan pompa air masing-masing memiliki tegangan kuat arus dan lama pemakaiannya yang ditanya di soal besar energi listrik yang digunakan oleh ketiga listrik di atas, jadi kita mencari energi listrik total dari ketiga ini energi listrik itu rumusnya adalah tegangan di kali kuat arus dan waktunya V kali I kali T nah, waktu yang disini digunakan satuannya harus dalam detik ya jadi ini dirubah ke detik satu jamnya adalah 3600 detik jadi nanti kita kali masing-masing 3600 jadi yang pertama yaitu TV 220 dikali 0,3 dikali 10 kali 3600 hasilnya hasilnya 2376.000 yang W kedua 220 kali 0,4 dikali 6 jam kali 3600 jadi detik 1.900.800 yang ketiga 230 dikali 0,5 ampere dikali 4 jam dikali 3600 hasilnya 1.584.000 Joule kemudian ini kita jumlah jadi 5.860.800 Joule jadi jawabannya yang C oke ini gampang ya soal tahun 2016 paket pertama jadi artinya ada beberapa paket oke soal ke 23 sebuah rumah tangga menggunakan energi listrik selama 1 bulan untuk peralatan seperti tercantum pada tabel berikut jadi alat listriknya ada setrika lampu TV jumlahnya masing-masing 1 waktu yang digunakan per hari setrika ini 2 jam lampu dan TV masing-masing 10 jam energi yang di proleh atau yang dihasilkan selama 1 bulan setrika ini 18 KWH lampu 1,5 KWH TV 30 KWH oke daya listrik masing-masing alat listrik tersebut jadi ini kebalikan yang tadi ya kalau yang tadi energi yang dihasilkan totalnya ini energinya sudah diketahui tapi wattnya yang harus kita cari atau dayanya yang harus kita cari oke jadi energi itu kalau tadi karena yang diketahui adalah V dengan kuat arus maka V kali I kali T nah karena kita tahu daya itu rumusnya adalah V kali I maka di bagian ini kita ganti W itu adalah P daya dikali waktu karena yang mau dicari P maka W nya dibagi waktu atau energi dibagi dengan waktunya oke nah T yang disini kita gak perlu pakai ke detik kenapa? karena energinya disini satuannya adalah KWH atau kilowatt hour jadi memang dihitungnya dalam hour atau jam maka kita cari dulu energi lampu untuk satu hari karena ini satu bulan ya jadi satu hari otomatis kita bagi ke 30 hari tapi karena ini kilowatt kita rubah satuannya jadi watt nah kilo ke watt ini sama seperti kilogram ke gram jadi kilowatt ke watt dikali seribu satu kita cari disini bagian lampu kenapa kita pilih bagian lampu? nah karena kita cek dulu disini di ABCD nya yang mana yang beda semua gitu ya yang punya perbedaannya banyak disini kita cek BCD setrika sama 300 watt lampu nah lampu ini beda semua 150 50 10 ini ada yang sama jadi untuk memudahkan kita tinggal cari lampu aja yang mana yang paling beda berarti itu jawabannya nanti oke gitu ya biar mempercepat perjalanan kita menghitung jadi kita pilih lampu lampu watt satu harinya atau energi satu harinya sorry 1,5 kali seribu tadi jadi WH nah karena satu bulan maka untuk menjadi satu hari dibagi ke 30 hari hasilnya dalam satu hari energinya adalah 50 watt hour tuh nah waktu yang digunakan lampu itu dalam satu hari 10 jam jadi dayanya ini kan tadi kepanjangan adalah watt hour artinya watt daya dikali hour yaitu jamnya jadi dayanya tinggal dibagi sama jamnya 50 dibagi 10 sama dengan 5 watt nah yang 5 watt cuma ada di D jadi langsung ketahuan jawabannya oke gitu ya cara mencarinya jadi kita lihat yang mana yang paling beda oke tahun 2016 paket kedua ini sama ya karena memang masih di tahun yang sama jadi model soalnya pun sama angkanya dan alat-alatnya saja yang berbeda ini mesin cuci energi listriknya 7,2 kWh dipakai 2 jam per hari TV 12 kWh dipakai 8 jam AC 72 kWh dipakainya 6 jam yang mana yang menunjukkan daya yang benar nah ini kalau kita cek ya mesin cuci tadi kita lihat dulu opsinya mana yang paling banyak ada perbedaan di opsi mesin cuci A sama B ini sama TV A sama C sama 50-50 AC ACD sama nah kita cari yang mana dulu nih ya jadi bisa cari mesin cuci dulu atau TV dulu berarti karena ini gak ada yang beda beda banget ya adanya ada yang tetap memiliki persamaan oke kita cari yang TV dulu jadi W dibagi T tadi 12 energinya yang TV disini kita rubah ke Watt tower jadi kali seribu dibagi 30 hari ya dibagi 30 hari kemudian langsung kita bagi sama jamnya ya biar habis powernya satuan powernya habis jadi langsung P nya adalah 12 kali seribu dibagi 30 dari sini dan 8 nya dari sini oke ketemulah dayanya 50 Watt TV jadi kemungkinannya A sama C ya oke A sama C kita lihat disini A sama C AC nya sama sementara mesin cuci beda makanya kita pilih kita carinya mesin cuci jadi 7,2 kali seribu per 30 dari sini yang hari dikali 2 tuh jadi hasilnya 120 Watt jadi jawabannya yang A oke next ke soal tahun 2017 ini ada 4 buah lampu disusun seperti gambar urutan lampu yang menyala paling terang sampai ke yang paling redup nah ini sebenarnya sudah dibahas di bagian materi listrik dinamis karena memang ini punya irisan jadi materi ini mau gak mau ada irisan dengan materi listrik dinamis karena dia disusun secara paralel jadi masuk dalam rangkaian listrik juga tapi karena ini kehubungannya ke lampu paling terang artinya dia kaitannya dengan daya atau kuat arus jadi ini dimasukkan disini juga di soal tahun 2017 oke gak apa-apa tapi kita sambil mengingat-ingat lagi ya untuk memperlancar jadi prinsipnya lampu yang paling terang ini dipasang secara seri nah tuh ya tapi disini lampu yang seri kebetulan cuma satu kalau lampunya serinya lebih dari satu maka yang paling terang yang hambatannya paling besar karena disini lampu serinya cuma ada satu yang disini tuh ya teman-teman masih ingat ya seri itu kemudian kalau yang di paralel ini jadi bedanya paralel itu yang bercabang ini bercabang jadi seolah-olah disini ada kabel gitu ya kemudian cabang atas cabang tengah cabang bawah nah ini kemudian dengan L4 ini seri jadi serinya cuma satu maka otomatis kita lihat opsinya yang depannya dari paling terang kan L4 cuma ada satu pilihan otomatis jawabannya langsung ya adalah D jadi dari terang kerdup L4 L2 L3 dan L1 tuh gampang ya soal tahun 2018 paket pertama nah ini beda dari yang sebelumnya kalau tadi kita menghitung energi di tahun 2015 kemudian mencari daya di tahun 2016 nah di 2018 ini berbicara tentang reostat nah apakah itu reostat ya jadi reostat ini adalah alat ini ini adalah sebuah alat untuk mengatur kuat arus jadi dia controlling kuat arus tuh nah ya aturannya reostat itu jadi kalau digeser ke kiri nih maka dia hambatannya akan makin kecil ketika hambatan makin kecil maka kuat arusnya makin besar ini sesuai dengan prinsip hukum om jadi hukum om itu mengatakan bahwa yang namanya kuat arus berbanding terbalik dengan R ya kalau kita tulis dengan rumus I sama dengan V per R jadi berbanding terbalik nah kebalikannya kalau digesernya ke kanan R nya akan makin besar otomatis I nya jadi makin kecil nah yang menentukan nyala lampu ini nanti di bagian I kalau I makin besar ya arus I makin besar maka nyala lampu akan makin terang semakin besar arus semakin terang lah lampu jadi kalau nyala lampunya redup berarti arus I nya kecil karena dia digesernya ke kiri kemudian I nya makin besar maka pasti lampunya makin terang jadi jawabannya yang C ya semakin terang karena arus listrik yang mengalir semakin besar oke itu tentang real start jadi ini gambarnya ya kalau kita lihat kemudian di sebelah kanan ini untuk ini sebenarnya sama gambarnya jadi bukan arus kemudian mengalir ke sini tapi ini menggambarkan yang kiri yang kanan ini menjelaskan yang kiri ya ini real start ini jarumnya ini lampunya ini sumber arus sumber listriknya atau batu baterainya oke tahun 2018 paket kedua sama ya real start juga karena memang temanya di 2018 adalah real start nah tapi soalnya jika bagian P pada real start digeser mendekati L kalau tadi P nya ke kiri yang ini P nya ke L artinya ke sebelah kanan nah tadi kita udah bahas ya kalau dia ke sebelah kanan maka R nya akan makin besar kalau R makin besar maka I nya makin kecil kalau I makin kecil tadi hubungannya ya lampunya akan makin redup nah yang makin redup adalah yang B jadi makin redup karena hambatan pada lampu semakin besar oke gampang ya real start ini tidak perlu menghitung kita pakai prinsip yang tadi aja soal tahun 2019 paket pertama ini nih soal tahun lalu sudah dibahas juga di soal UN pembahasan soal UN tahun 2019 yang paket ya tapi gak apa-apa kita sambil nge-review nah ini ada setrika spesifikasinya seperti digambar 350 watt dengan tegangan 220 volt berapa daya listrik yang diserap jika dihubungkan pada tegangan 110 volt jadi kalau tegangannya diturunin ini kan 220 diturunin 110 gimana ya dengan dayanya jadi tema tahun 2019 tuh kayak gini soalnya oke jadi tadi kita sempat bahas namanya daya itu adalah V kali I ya nah ini karena I nya kan gak ada di soal yang diketahui di soal cuma V jadi kita turunkan lagi sesuai hukum om I itu adalah V per R jadi artinya P itu adalah V kuadrat per R nya nah R ini juga gak ada di soal ya tuh jadi kita nah kita cek lah R nya ini cara pertama nanti di paket berikutnya kita bahas secara model kedua ya nah pada keadaan awal kita cari R nya P itu tadi V kuadrat per R kita masukin angkanya di keadaan awal sebelum itu di rubah tegangannya ya jadi 350 watt sama dengan 220 kuadrat per R maka R nya segini lah ya ini kan panjang angkanya ya jadi gak perlu di jabarkan gak perlu dihitung sampai selesai gitu biarkan saja karena ini nanti mau kita masukkan ke rumus berikutnya nah kemudian jika V nya tadi diturunkan menjadi 110 volt kita masukkan lagi P yang kedua V kuadrat per R rumusnya masih sama masukin V nya V yang kedua 110 kuadrat per R ini adalah R yang ini 220 kuadrat per 350 maka kalau kita tulis 110 kuadrat dibagi 220 kuadrat per 350 kemudian kalau di matematika ini dikali tuker posisinya penyebut jadi pembilang pembilang jadi penyebut 110 kuadrat kita supaya kita mudah mencoret coret saja biar gak banyak kali-kalian jadi dicoret lebih mudah penyedaran saja ya 110 kali 110 dikali 350 per 220 kali 220 karena kan kuadrat ini bisa dicoret nanti 110 sama 220 jadi 2 di bawah ini juga jadi 2 jadi 350 per 4 nah kan lebih sederhana ya maka jawabannya adalah 87,5 Watt oke tahun 2019 paket kedua nah sama ya karena tipenya memang sama tapi gambar alat listriknya aja beda ini gambar kipas tertulis 50 hertz 240 volt ini 50 hertz nya bisa diabaikan ya kita fokus di voltase nya tegangan kemudian dayanya 90 watt ini tegangan ini daya jika pada saat digunakan terjadi penurunan tegangan menjadi 200 volt tadinya 240 diturunkan jadi 200 dayanya jadi berapa nah dayanya pasti otomatis kan turun turunnya jadi berapa oke ini cara yang kedua ya karena rumusnya tadi P sama dengan V kuadrat per R maka P dengan V ini hubungannya adalah hubungan berbanding lurus ya jadi kita masukin angkanya P1 kita bikin persamaan ya P1 per P2 sama dengan V1 kuadrat per V2 kuadrat nah ini persamaan ini atau rumus ini kita turunkan dari rumus yang ini tadi ya diatasnya kita tinggal masukin nih rumusnya P1 itu 90 P2 yang mau dicari yang mana nih gitu kan V1 nya adalah yang awal 240 V2 nya adalah yang diturunkan 200 kuadrat jangan lupa maka P2 adalah kali silang 90 kali 200 kuadrat dibagi 240 kuadrat kuadratnya kita jabarkan seperti ini ya 200 kali 200 240 kali 240 untuk memudahkan kita mencoret coret atau mensederhanakan 200 sama 240 ini sama-sama bisa dibagi jadi 90 dikali 5 kali 5 per 6 kali 6 ya jadi sama-sama bisa dibagi kemudian 90 kali 5 kali 5 dibagi 6 dikali 6 adalah 62 62,5 wah oke jadi jawabannya yang A oke sudah selesai tahun 2019 paket kedua ya mudah-mudahan nanti di tahun 2020 bisa diselesaikan dengan baik oleh teman-teman oke percayailah dirimu sendiri bahwa kamu bisa melakukan yang terbaik kelas IPA terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan atau tipu-tipu semoga teman-teman sukses kita tutup dengan hamdalah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh